Viral beras merek poligami, ada yang mau order ditulis dari berbagai sumber Jualan produk dengan label berbau agama sudah lama saya dengar Kalau saya pribadi, saya tahu ini sejak demo Aksi 212 Di mana ada sari roti yang dieluh-elukan karena dibagi gratis kepada peserta demo Pihak sari roti membantah ikut terlibat dalam pembagian roti gratis Yang benar adalah ada yang memborong roti tersebut lalu dibagi-bagikan Tapi mereka ngamuk dan menyerang sari roti karena telah mempermalukan narasi mereka Aksi 212 yang dinarasikan banyak dukungan termasuk sari roti ternyata tidak benar Ego mereka pecah berantakan Lalu mereka suruhkan boykot sari roti Kemudian muncullah roti dengan label 212 Air mineral 212, 212 mat Ada juga kooperasi syariah 212 yang saat ini sedang ketar-ketir sesak napas Faktanya, apa yang mereka boykot malah makin naris Sari roti melejit penjualannya Bahkan saat ini sudah ekspansi dengan buka pabrik di Filipina Gawangan juga bagus Laba terus naik Sedangkan roti 212 entah kemana batang hidungnya 212 mat juga pelan-pelan rontok dan tidak mampu bersaing Meski sudah di-endorse oleh ulama atau mungkin dijanjikan surga Sejak kejadian itu makin sering kita lihat produk yang distempeli Dengan label yang ada kaitannya dengan agama Tujuannya tidak lain agar calon pembeli Terutama yang fanatik agama tidak pikir panjang untuk memutuskan membeli Apalagi kalau di-endorse oleh pemuka agama terkenal Saya juga masih ingat dulu ada 212 messenger yang digadang-gadang Sebagai pembunuh WhatsApp Padahal search code diberi di market online Bukan buatan sendiri Isinya katanya penuh iklan dan tujuannya memang dapat uang dari euforia aksi 212 Modal minim, skill seupil, tapi berharap bisa menyayangi WhatsApp Jadi kita merujuk ke sekarang saja Baru-baru ini Medsos GGR dengan sebuah foto kemasan beras 10 kg Karung beras itu sukses menyedot perhatian publik Karena nama dan gambar pada kemasan yang dianggap tan lazim Dalam foto beras tersebut semua tulisan memakai huruf kapital warna merah terang Pada bagian atas terdapat tulisan beras poles super Sementara di bagian bawah terdapat tulisan poligami Pegiat media sosial Eko Kun tadi juga ikut membagikan foto beras poligami dengan kualitas terjamit Ia pun mempersilahkan bagi yang berminat untuk langsung memasanya Monggo di order bunda Tulis Eko Kun tadi dalam akun Twitter pribadinya Sebagaimana dikutip poskota.co.id Senin 1 Agustus 2022 Sebagaimana dalam foto yang diunggah itu Tampak sejumlah karung beras yang berlogo 1 pria dengan 4 istri mengenakan cadar Tiap karungnya diketahui memiliki berat 10 kg Posingan Eko Kun tadi itu langsung mendapat tanggapan banyak netizen di kolom komentar Twitternya Namun tidak sedikit dari mereka yang menanggapinya tidak serius atau dengan candaan Gak ah sama aja jadi pendukungnya Nanti suamiku ikut-ikutan Ucap Edans 0604 Beras syariah wow Nanti pasti ada yang baru Panci syariah Dandang syariah Kuali syariah Sampai sendok garpu syariah Tulis Mark Gondil Saya sampai berpikir Untuk apa bikin kemasan beras seperti itu Karena dari segi bisnis Ini takkan laku Meskipun memang akan mengundang sensasi dan pembicaraan Viral dan heboh Tidak selalu berujung pada larisnya produk atau bisnis Kadang bisa backfire Alasannya gampang Kebanyakan perempuan biasanya takkan mau membeli Kemungkinan dalam hati Dia membayangkan berasnya dibuang ke sungai Pria juga banyak yang gak berani beli dan bawa pulang ke rumah Ada kemungkinan kepala benjol dibukul pakai panci atau kuali Risikonya terlalu besar Bahkan lebih bahaya daripada efek dilempari HP Atau bisa jadi Ini adalah upaya bagi sebagian orang Untuk menyebarkan isu poligami Agar bisa lebih diterima masyarakat luas Gak masuk akal juga Tapi apapun yang dibalik ini Intinya sama saja Cara mereka mempolitisasi agama selalu caranya konyol dan tidak bermutu Yang pada akhirnya membuat malu agama itu sendiri Agama harusnya sesuatu yang suci Yang tidak bisa sembarangan dipermainkan Tapi bagi kelompok sebelah Agama seperti barang obral yang bisa seenaknya dijual dengan harga semurah mungkin Uang surga aja digampangkan kok Mereka itu seenaknya klaim diri sebagai kelompok paling suci Paling benar tanpa celah dan noda Hanya masyarakat yang bisa meredam ini Dengan cara tidak peduli Atau jangan dekat-dekat dengan hal seperti itu Politisasi atau jualan agama bisa laris manis Karena ada kontribusi dari masyarakat Yang terkesan menerima dan tidak mempermasalahkan Langsa pasar ada karena ada yang mau beli Ada pembeli maka ada penjual Yang beli banyak maka penjual makin menjamur Ini hukum ekonomi yang sangat simpel Bagaimana kalau menurut Anda? Sial amat bank Denny semakin nekat Haris Pertama dan Roy Suryo Jadi seperti ini ditulis dari berbagai sumber Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Pegiat media sosial Denny Sregar Menyidir pernyataan ketua KNPI Haris Pertama Dengan menyinggung Roy Suryo Haris Pertama mengaku Denny siap dipenjara Akibat kritis terhadap kebijakan Menko Perekonomian Menanggapi Haris Pertama Denny Sregar melontarkan sindiran melalui akun Twitternya Yang diunggah pada Sabtu 30 Juli 2022 Denny Sregar dalam sindirannya menyinggung Roy Suryo Yang menjadi tersangka Dalam kasus memes Tupa Candi Borobudur Menurut Denny Sregar Roy Suryo adalah sosok yang gagah Namun ketika ditetapkan sebagai tersangka Denny Sregar menyebut Roy Suryo beraksi pakai kursi roda Hilih Kin Til Dulu at KRMT Roy Suryo 2 juga gagah gitu Pas beneran terus aksi pakai kursi roda Tulis Denny Sregar Sebelumnya Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Haris Pertama mengaku dirinya siap dipenjara Ternyataan Haris Pertama disampaikan melalui akun Twitternya Yang diunggah pada Kamis 28 Juli 2022 Ada pun kesiapan Haris Pertama dipenjara Diakui akibat kritis terhadap kebijakan Menko Perekonomian Walau badan ini harus dipenjara akibat kritis terhadap kebijakan Menko Perekonomian Tulis Haris Pertama Menurut Haris, penjara merupakan sebuah surga bagi aktivis yang menyuarakan kebenaran Penjara adalah surga bagi aktivis yang menyuarakan suara kebenaran Haris merilai banyak kasus yang diduga memiliki keterkaitan dan keterlibatan Menko Perekonomian Bahkan Haris pun melaporkan dugaannya dengan merandai akun Twitter kejaksaan RI, KPK, dan Presiden Jokowi Begitu banyak kasus yang diduga kuat adanya keterlibatan Menko Perekonomian harus diusut Namun dalam tulisannya Haris tidak menyebut dengan jelas kasus apa saja yang ada keterlibatan dengan Menko Perekonomian Ada pun terkait sindiran yang dilontarkan Denny Seregar kepada Haris Pertama Dengan menyinggung Roy Suryo masih belum ada tanggapan sampai berita ini ditayangkan Selain itu, apapun jenis sakit yang diderita oleh Roy Suryo Semoga segera diberikan kesembuhan, amin Bapak-bapak Twips ini terancam dijerat dengan Pasal 28 Ayat 2 Contoh Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE Kemudian juga dengan Pasal 156 AKUHP Dan Pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Tapi, walaupun dijerat Pasal berlapis dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun Penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo Kasus memes tupa yang ia upload ke akun Twitter pribadinya Atas kasus tersebut, Roy sudah sampai di tahap pemeriksaan Nah, dalam 2 kali pemeriksaannya, Roy Suryo menyudahinya dengan 2 keadaan yang berbeda Pada Jumat 22 Juli 2022 pekan lalu Saat Roy Suryo menjalani pemeriksaan polisi sebagai tersangka untuk pertama kalinya Setelah diperiksa hingga 12 jam, beliau tampak terkulai lemas Roy pun harus menggunakan kursi roda saat keluar dari gedung Submit Cyber di Treskrimsus, Polda Metro Jaya Dari gedung Subdit Cyber di Treskrimsus, Polda Metro Jaya Kemudian pada pemeriksaan terbaru, yang berarti adalah pemeriksaan kali keduanya Pakar telematika itu keluar sembari terlihat mengenakan gig atau penyanggan leher medis Pasca diperiksa Bapak polisi, yaitu Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan Yang menanggapi hal tersebut kemudian memastikan bahwa kondisi Roy Suryo sehat walafiat Sudah kita pastikan sehat, ditensi sudah bagus, sehat Bahkan sebelum diperiksa, kemarin kita kasih kesempatan untuk melaksanakan sholat dan makan siang Katanya di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Jumat 29 Juli 2022 Kesimpulan sementaranya, habis diperiksa pakai kursi roda itu disebabkan lemas karena belum makan Lalu, Roy Suryo memakai penyangga leher medis itu karena apa? Selain yang belum diketahui, tapi hipotesisnya itu disebabkan karena ngantuk Untuk mencegah gejala ngantuk yang biasa, yaitu teklak-tekluk atau leher terasa lemas karena kepala terasa berat Sebab menahan kantuk, makanya Pak Roy mengenakan dip tadi Hmm, make sense sih? Ini bisa dimengerti karena dari keterangan Bapak Polisi, Roy Suryo hanya dipersilahkan sholat dan makan siang Sebelum pemeriksaan dilakukan Tidak ada menu tambahan, acara ngopi-ngopi ganteng Atau minimal ada Pak Polisi yang bilang Pak Roy Suryo, satu lagi dari Mayor A, silahkan Sembari menyodorkan beberapa butir permen kopi, tidak ada Tapi sepertinya benar bahwa dukaan Roy memakai gip leher itu untuk menahan kepalanya yang berat karena kantuk Namun, satu hal yang patut diapresiasi dari Roy Suryo ini adalah Kemauannya untuk mengikuti setiap proses pemeriksaan oleh kepolisian yang begitu kuat Bahkan dijalaninya hingga bersakit-sakit dan berlelah-lelah Roy Suryo merujukan sebagai warga negara yang tak terhukum Salut Mas Munggung Bagaimana menurut Anda?